Hamas semakin kuat lantaran mendapat dukungan dari gerakan Ansarullah. Adapun gerakan Ansarullah telah menembakkan tiga rudal ke Israel hingga menargetkan Amerika Serikat. Gerakan Ansarullah berasal dari Yemen. Ansarullah telah melawan Koalisi Internasional Pimpinan Arab Saudi sejak tahun 2015. Mereka pun menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Sebaliknya, gerakan Ansarullah melayangkan ancaman untuk Israel. Termasuk dalam perang Hamas-Israel yang memanas pada 7 Oktober 2023, silam, gerakan Ansarullah mulai membantu militan Palestina. Hal ini dibuktikan dengan rudal yang ditembakkan dari Yemen menuju ke Israel Utara. Beruntungnya, rudal tersebut berhasil dicegat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun pemimpin Ansarullah yakni Abdel Malek Al-Houti memberikan peringatan. Ia mengatakan agar As tidak melakukan intervensi dalam konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.